Gelar pemeran pendidikan ekonomi kreatif sekaligus pertemuan uskup bersama para pimpinan tarekat religius sekeuskupan Atambua dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan kreativitas umat di wilayah keuskupan. Pemeran ini diawali dengan ibadat syukur dipimpin Pater Titus OFM Konventual. Selanjutnya pemeran dibuka secara resmi, uskup Atambua mensenyur Dominikus Saku PR ditandai dengan pemukulan gong. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Dr. Andrus Petrus Bere dalam sambutannya mengatakan peserta pameran khususnya pemula sangat banyak namun untuk bersaing di dunia usaha masih sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya dana. Oleh karena itu melalui bantuan BRI dapat meningkatkan usaha masyarakat. Kaitan dengan pameran ekonomi kreatif, memang pameran ini ada di mana-mana. Lokal, nasional, regional, internasional juga ada pameran. Kemarin Ibu Bupati baru menghadiri pameran di Moskow bahwa kita punya kain adat. Minta maaf saya harus mengatakan itu bahwa kita dari pameran ini, kita melihat bahwa banyak sekali embryo-embryo ekonomi yang sementara tumbuh di tengah-tengah kita. Tetapi embryo-embryo kita ini hanya jago pada saat pameran, hanya jago pada saat perlombaan. Kita belum bisa jago masuk ke pasar. Kita belum bisa bersaing masuk ke pasar. Kita punya sekolah SMK Kusuma, mencetak anak-anak yang berpotensi jago masak, jago jahit. Tetapi yang menguasai pasar masak, pasar memakan, bukan orang belu. Itulah persoalan mental kita. Pemerintah sangat mendukung kegiatan pameran ini. Semoga dengan pameran ini semangat kita tidak hanya untuk jago pameran, jago perlombaan. Tapi mari kita keluar dan kita masuk ke pasar. Sehingga kita bisa hidup bersaing dengan teman-teman lain. Pada kesempatan yang sama, Uskup Atambuam, Monsenyur Dominikus Saku PR mengunggapkan, Uskup sangat mengapresiasi atas terselenggaranya pameran pendidikan ekonomi kreatif. Melalui pekan pameran ekonomi kreatif dapat meningkatkan perekonomian para umat. Salah satu kesulitan yang ada di umat ini, walaupun pemerintah sudah gelontorkan uang begitu banyak, BRI sudah menyampaikan banyak bantuan. Tapi yang ada, ini mereka tidak tahu menggunakan uang untuk pengembangan ekonomi. Ini cara yang sederhana untuk memasukkan mereka ke dalam cara pikir ekonomi. Supaya perlahan-lahan meninggalkan cara pikir teriuk dan masuk ke cara pikir pasar. Cara pikir yang hanya sekitar hidup, tapi bagaimana hidup yang lebih baik, lebih maju, lebih berpaham. Nah, karena kita ngomong tentang itu, kita harus bicara tentang produksi, distribusi, konsumsi, itu lebih rumit. Ini sebenarnya latihan berdagang, berproduksi sedikit-sedikit, lalu berdagang, tapi kita belum sampai kepada itu secara tradisional. Supaya kita bisa perlahan-lahan menciptakan apa yang dinamakan pasar sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran. Tetapi yang kita maksudkan dengan visi-misi kita, supaya terjadi pemberdayaan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada pihak Panitia Romoneo bersama dengan Panitia dan pimpinan-pimpinan kongregasi yang setiap tahun berjuang untuk berjalan bersama. Nah, ini kongregasi-kongregasi ini, mereka mengalami pembelajaran luar biasa di keuskutan ini, bagaimana belajar untuk berjalan bersama-sama. Terdapat 34 stand pameran pendidikan dengan menjual berbagai macam hasil kerajinan maupun makanan. Asimukti dan Kran Senfontes, Belu TV Terima kasih telah menonton!